Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lagi, saya lagi Saya jadi ini terakhir ya, terakhir dalam merset ini Bapak ibu sekalian, teman-teman sekalian Kita sudah sampai pada penghujung acara kita Workshop selama 2 hari Age 2018 Post Conference Workshop Sangat banyak hal yang didapatkan dalam workshop ini Tentunya ada lesson learn, ada perkembangan terbaru tentang situasi HIV di Indonesia Dari sisi basnya, kemudian treatmentnya, rejemen-rejemen apa yang digunakan Kemudian juga update informasi terbaru dari global Kemarin ada tentang personal notification, tentang prep, kemudian tadi regimen baru Differentiated care, yaitu hal-hal baru di global yang disampaikan selama 2 hari ini Kemudian selama 2 hari ini juga selain info-info tadi, kita juga membangun networking Mungkin ketemu orang-orang baru di sini, ketemu teman lama juga di sini Tadi pakar-pakar kita juga beberapa yang hadir, tapi saya mungkin sudah banyak yang kembali Kemudian, dan topik-topik yang disampaikan selama 2 hari ini sesuai juga dengan target global 90-90-90, jadi mulai dari, dikupas dari awal atau dari treatmentnya, kemudian dari testnya, dari treatmentnya, kemudian sampai dengan retention juga Terima kasih dan apresiasi untuk pihak-pihak yang sudah bekerja sama, bekerja keras sehingga tersepengaranya workshop ini Dari International Aid Society, thank you very much for your support and for choosing Indonesia to do this workshop Untuk IAC, yang dari awal juga tiba-tiba beberapa minggu yang, 2 tahun lalu lah kira-kira Edo, tiba-tiba menem kita ditelepon sama IAS Diminta untuk menyelenggarakan post conference workshop ini, kita juga tidak tahu ya, kenapa Indonesia dipilih Memang post conference workshop ini setiap 2 tahun sekali ya, diadakan oleh, ya setiap kali selesai diselenggarakannya konferensi AIDS internasional Tahun ini Indonesia beruntung ya, mendapatkan gilirannya untuk memaksanakan workshop ini Juga nih Kegis ya, yang saya lihat tadi banyak memfasilitasi di group discussion Dan juga terima kasih kepada para pembicara dengan topik-topik yang menarik dan paparan yang sangat menarik juga Dan kepada para peserta yang sampai dengan dua hari ini, duduk manis, mendengarkan, jangan sabar Walaupun hari Sabtu Minggu penyelenggaraannya, ya mungkin Sabtu Minggu juga karena kalau hari kerja ya kita kerja juga Tentunya on-off-on-off malah jadinya tidak fokus disini Kami berharap workshop ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan harapannya mungkin bisa dilakukan serutin Ya, entah setahun sekali, entah dua tahun sekali, ya kedu mungkin nanti sudah Bisa sudah setuju ya Contohnya nanti dengan topik-topik yang lebih menarik dan karena ini selalu sesudah adanya acara Bisa sudah ada di international conference, nanti hal-hal baru yang disampaikan di conference itu juga bisa disampaikan disini Dan mungkin nanti yang di luar juga bisa lebih banyak dilimbangkan teman-teman aktivis maupun dari misi yang memang sangat aktif dalam upaya pengendalian terhadapan sini Demikian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Terima kasih banyak kehadirannya, terima kasih banyak untuk penyelenggaraannya Selamat, ini sudah hari Minggu tapi sudah sore ya, tapi gak apa-apa sih masih ribut Siap-siap besok kita kembali lagi untuk kerja Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Endang, Dr. Edo silahkan Dari Aceh Singkat aja, atas nama kami Local Organizing Committee Kami berterima kasih sekali atas kepercayaan yang diberikan kepada IAS Atas dukungan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Ada WHO, ada UNH, ada beberapa mitra-mitra yang lain dan kepada Bapak Ibu sekalian Kami minta maaf jika dalam penyelenggaraan selama dua hari ini ada kekurangan satu dan lain hal Dan semoga apa yang kita bicarakan selama dua hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua Dan sampai ketemu di event selanjutnya, terima kasih Terima kasih So, terima kasih So, thank you again, Dr. IAS We will actually invite you to Give your closing words Please On behalf of International Aid Society and on my own behalf I thank you very much for organizing such a wonderful workshop Usually, in the last 23 years I have been attending lot of meetings and programs I have never seen a committed National Programme Officer like you sitting two days morning to evening Thank you, okay Oh, no, it's a sign A lot of times in our country or elsewhere The Programme Officer is there for opening and closing and for her or his talk So, I think you have excelled on that Ajita is an Indian name also There is something common between India and Indonesia I and D is common So, consider us as your long term if not permanent friend And anytime you need any assistance, any collaboration we are there IAS is a wonderful organization IAS doesn't look at you to contribute something to IAS IAS is going to contribute to you So, please join IAS They have come up with a very nice idea of providing by two year get one year free membership And membership is just a token amount but kind of amount of resources you will get Slides and PPTs and guidance And also, it's also a gateway to all of you to attend international conferences Both in region as well as internationally And there are two conferences which are internationally organized One is the odd year which is the IAS science conference It's good for technical people, program officers, medical people And IAS is international AIDS conference which is all even years That is good for everybody who is involved in HIV AIDS Lastly, I would like to tell that one thing which I have seen here which is unique And it can be a unique selling practice for you Is your cartoonist Mr. Irawan Atmosphere I mean his name is very difficult surname so I said I will call you Atmosphere Because he created a different atmosphere Of recapitulating every session in a cartoon form Probably such kind of people need much larger support From my side, we will invite him to India for our national conference So that he can recapitulate all these people out But also, I would recommend IAS to get him involved Or he should apply for any scholarship during the IAC So such kind of work has to be seen internationally And at the end, though I initially thought it is my first trip to Jakarta But I don't see it as a first trip I already have invite from you so it is very nice to be of any kind of assistance to you Both in knowledge as well as ARVs from India So newest of the ARVs available from India at 1% of international cost Whether it is ARVs, whether it is anti-HCV drugs So I think India can provide everything from my country We are always there for you Thank you very much and these two wonderful ladies Erica and Dora Probably they may not have told you They have been travelling like mad From Haiti, Haiti to Geneva We had last week only Our International Aid Society of India International Aid Society of Governing Council meeting They were there and I think they did not de-pack the same bag they travelled in India So I think they have done wonderful job and Probably they should be also happy that There is a very good outcome of the workshop It is not going to end here You have to give your feedback And they will be also not leaving you there They will be asking another feedback after a couple of months How did it change your practice? How did it change your program? So I think it is a wonderful experience and I thank all of you once again Thank you Thank you Okay I'm Dana Yes, thank you so much for having me here Okay Bapak Ibu sekalian Tadi mungkin udah dibagiin juga ada lembar evaluasi untuk survey Tolong mohon diisi dan nanti dikebalinkan ke pihak IIS Dan juga dari tadi banyak yang bertanya nanti materi-materi presentasi dan yang tadi udah di pertemuan-temuan dan materi hari ini dan kemarin Mungkin nanti jangan khawatir karena akan di-upload di website Tapi of course menunggu constant jadi maybe in a few days after gitu Sekali lagi Saya mau berterimakasih untuk kepada para pembicara dan partisipan yang udah sangat wonderful sekali Dan semangat untuk isu ini kepada interpreter Terus untuk organizing committee buat IAC Linkages, Kemenkes, IIS team Juga untuk para sponsor Weave Healthcare Untuk generous contribution-nya dan juga Kemenkes lagi atas support-nya yang member ending Dan mudah-mudahan kita bisa maju terus untuk mewujudkan target 90-90-90 Oke selamat sore Hai 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 Hai